Intro Hari ini saya masih akan lanjut mengajak Anda untuk ke kawasan timur Indonesia karena ada sesuatu yang menarik ada surga yang tersisa di ujung Indonesia kecil, gak banyak orang yang tahu karena itu kita mulai kenalan dulu melalui The Conversation Bung Mika selamat datang kembali terima kasih sudah hadir terkait dengan lingkungan hutan, mangrove dan hutan alam sebetulnya ini menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan artinya bahwa keduanya harus terjaga dan mengapa? karena di hutan itu menghadirkan kehidupan baik hutan alam maupun hutan mangrove ini memang gak terpisahkan? iya, gak bisa terpisahkan karena saling mempengaruhi, saling menunjang satu dengan yang lain jadi ada juga hutan-hutan darat, hutan mineral selain hutan mangrove seberapa terlibatnya dalam kehidupan masyarakat? jadi hutan mangrove hutan mangrove saja itu banyak sumber-sumber protein juga bisa didapatkan disitu kerang-kerangan hutan mangrove kemudian bisa menjadi hutan mangrove menjadi tempat menijak untuk udang atau untuk rumah bagi ikan dan lain-lain jadi tempat pemijahan, tempat kawasan bertelur ya? pemijahan juga ada kepiting bakau yang juga ada di bakau kalau tidak ada bakau berarti tidak ada kepiting bakau bahwa sebetulnya burung cendrawasi bukan hanya ada di pepuah tetapi juga di aru ini kalau tidak salah ada sejarahnya deh bahwa temuan seorang ilmuwan Alfred Russell Wallace Alfred Russell Wallace ini kenapa ceritanya? apakah dia mencatat cendrawasi ini waktu itu dalam penelitiannya? ya, permake aru itu abad ke-19 permake aru lakali dan menyebut aru ini sebagai tanda terjanji The Promised Land The Promised Land dan itu dalam penelitiannya dia melihat burung cendrawasi ya karena satu hari bisa menemukan 30 kuku-kuku yang tidak didapatkan di tempat lain di Amazon misalnya wow kalau bicara tentang daya tarik aru itu ada kurang lebih 834 pulau 117 desa yang memiliki keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang hanya ada di aru dan di pepuah misalnya cendrawasi, kanguru, burung kasewari, kakak tua di samping itu memiliki hamparan mangrove yang sangat luas sejauh mata memandang dan itu terjaga sampai saat ini di samping itu ada kerifan lokal yang dijaga dan dipelihara kemudian ada kerifan lokal yang terjaga juga tambaroro yang merupakan suatu kerifan lokal yang dijaga oleh generasi saat ini yang diturunkan dari Nelukur sebagai bagian dari kekayaan alam maaf sebagai bagian dari kekayaan adat dan budaya yang ada di kabupaten kepulauan aru jangan lupa mampir ke aru ditunggu dengan sejarah yang kaya dan bentang alam yang sangat indah ternyata masih banyak potensi kekayaan alam dari kepulauan aru yang belum terkuat cari tahu apa saja bahasa lengkapnya bersama saya di Denites di The Coinversation Terima kasih telah menonton!